Imam Ibn Hanifah Itu ada juga seorang ateis yang cukup jago Pak dalam berdebat Dan sudah banyak orang Islam yang tidak bisa menjawab Perdebatan kalau berdebat dengan dia Nah sampai akhirnya dia sudah merasa Betul-betul tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dia Tapi kali ini berbeda Dia menantang di tengah lapangan Dikumpulkan orang Kalau kita kan sekarang misalnya Profesor Dr. Zakir Naik Dia undang orang Dia yang tidak terkalahkan Jadi pada masa Imam Ibn Hanifah Ada orang ateis yang tidak terkalahkan kalau berdebat Nah jadi waktu dia menantang orang untuk berdebat Yang mengiakan waktu itu Imam Ibn Hanifah Waktu itu masih sangat muda umur beliau Jadi di tengah keramaian itu Posisi orang ini dia duduk di atas mimbar Tegak di atas mimbar Dan orang Islam di bawah Dan Imam Ibn Hanifah berdiri untuk melayani tantangan dia Kata Imam Ibn Hanifah Allah tidak beranak Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan Itu jawaban agama kalian Itu tidak aku terima Berikan yang bisa aku terima Masa sesuatu yang ada Pasti ada yang melahirkannya Nah jadi kira-kira kapan Tuhan kalian itu lahir Kemudian Jawaban Imam Ibn Hanifah Allah itu ada sebelum adanya sesuatu Tuhan tahu gak tentang perhitungan Kata Imam Ibn Hanifah Ya aku tahu tentang ilmu hitung Angka berapa sebelum angka satu Tidak ada angka apa-apa Kalau belum ada angka satu Sebelum angka satu tidak ada angka yang lain mendahulunya Kenapa Tuhan heran kalau sebelum ada Allah Memang tidak ada awalnya Buktinya sebelum angka satu tidak ada angka lain Tuhan gak komplain Ini kok Tuhan berani mempertanyakan Allah Kalah dia dengan Debat dia yang pertama Karena ternyata Sebelum angka satu juga tidak ada angka Tapi orang tidak pernah komplain Malah Allah yang dipertanyakan Allah itu kapan lahirnya Sementara yang tidak ada angkanya sebelum angka satu saja Orang tidak komplain Baik kata orang ateis ini Jadi dimana kira-kira Tuhanmu itu berada sekarang Karena sesuatu itu pasti ada tempatnya Dan pertanyaan seperti ini Pak Sering juga dipakai orang di zaman sekarang Dimana tempat Tuhan itu Jadi kata Imam Ibn Hanifah Tuhan tahu gak bagaimana bentuk air susu Tahu Apakah di dalam campuran susu itu ada keju Kalau dia sudah bersatu dalam gelas Bisa gak Tuhan tunjukkan dimana posisi keju itu sekarang Kata orang ateis ini Ya keju itu meliputi segala sesuatu Begitu juga dengan Tuhan Dia ada di segala tempat Dia meliputi segala sesuatu Nah kalah lagi dia untuk yang kedua Kemudian Bertanya lagi orang ateis ini kepada Imam Ibn Hanifah Tunjukkan kepada kami Zat Tuhan kamu itu apa Benda padat kah Benda cair kah Atau apa Maka Imam Ibn Hanifah menjawab Tuhan pernah gak duduk di dekat orang yang sedang Sakratul maun Ya Sebelumnya dia bergerak-gerak Ya Waktu ruhnya keluar Tuhan masih berada di sana gak Ya Masih berada di sana Taukah Tuhan ketika ruhnya itu keluar Tidak Tau gak Tuhan ruh dia itu Buntuknya padat atau cair Aku tidak melihatnya Sedangkan ruh seorang makhluk saja yang keluar Tuhan tidak tahu Padahal Tuhan duduk di sana Sekarang Tuhan mempertanyakan Zat Tuhan itu benda padat atau benda cair Sangat keterlaluan Tuhan ini Mata menolak dia berada Iya pula Sedangkan ruh manusia saja Tidak bisa dia mengatakan Bentuk yang seperti apa Kok Tuhan yang dipertanyakannya Baik Kemudian apa lagi katanya Wahai Hanifah Ke arah manakah Allah itu menghadapkan wajahnya Jadi kemana Allah itu menghadapkan wajah Dijawab oleh Imam Ibn Hanifah Kalau Tuhan menyalakan lampu Kemanakah cahaya itu menghadap Keseluruh ruangan Begitulah Allah Allah itu cahayanya Menghadap keseluruh Keseluruh alam ini Jadi tidak menghadap dia kesana atau kesini Menghadap kesemuanya Itulah yang cahaya Dia menghadap kesemua arah Kemudian Kalau ada orang yang masuk surga itu Ada awalnya Kenapa tidak ada akhirnya Begitu juga dengan perhitungan Kata Imam Ibn Hanifah Ada awalnya Tetapi tidak ada Akhirnya Perhitungan pak Mana ada akhirnya pak Dia nambah terus Tapi awalnya ada Nah mulai terdiam Si Yates ini Kemudian bagaimana Kebaikan surga itu akan bertambah Dan tidak akan ada Habis-habisnya Jika Dinafkahkan Kebaikan surga itu akan bertambah Masa iya dia bisa bertambah Sementara tentu Kalau kebaikan itu banyak Dia akan berkurang Maka ketemu Di dunia ini saja Kita bersedekah Bisa bertambah nilai sedekah kita itu Kita ngasih ilmu ke orang Bertambah nilainya Satu kebaikan yang kita buat Sepuluh kali lipat diganti Allah Kenapa anda heran Kalau kebaikan surga itu bertambah Tidak akan pernah Berkurang Akhirnya Ditanyanya lagi pak Kalau begitu Apa pekerjaan Tuhan sekarang Maka kata Membunanifah Seharusnya Dari tadi kan Aku menjawab di bawah Sekarang kita tukar tempat Biar aku jawab Dari atas Kau duduk di bawah Sampai di atas mimbar Apa kata Membunanifah Kau ingin tahu Pekerjaan Tuhan sekarang Iya Jika ada orang yang sombong Berdiri di atas mimbar ini Maka dia akan turunkan Dan menaikkan yang benar ke atasnya Oh baru kena orang HTS nya jadinya pak Itulah pekerjaan Tuhan Saat ini Nah ini disini terlihat pak Apa pelajaran yang bisa kita ambil Orang Islam itu mesti cerdas Dia harus banyak referensi Jangan kita memilih-milih guru pak Semuanya dengarkan saja Justru pak ya Datang orang Kalau banyak guru bingung Saya ustaz bingung Itu yang membuat kita faham pak Kalau tidak bingung Kita bagaimana Kita mau faham Kata ustaz ini Kata ustaz ini Kan bingung kita tuh Jadinya Akhirnya kita mencari Pemahaman Nah jadi Karena Ulama-ulama dahulu pak Tidak pernah belajar Dengan satu orang Guru Dengan banyak guru Akhirnya membuat mereka Cerdas jadinya Makanya orang Islam ini pak Ibaratnya dia Sangat cerdas Harusnya Dibandingkan dengan Yang lain Seperti ada Seorang ustaz Begitu ada Anak muda Dia belum nikah Tapi ngasih nasihat Perkawinan pak Sebagai seorang senior Agak tersinggung Buya yang senior ini Sini kau dulu Habis anak tercerama Udah kawin kau Belum lagi Buya Kau gak boleh Ngasih nasihat Perkawinan Kau aja belum nikah Kau aja kan orang Cara Rasulullah Di rumah begini Menikah Memperlakukan istri Tidak pantas Kau sebetulnya Karena kau belum nikah Hari itu Saya nengok Buya Cerama kematian Buya Padahal Buya Belum pernah mati Itu namanya Ilmu mantik Jadi masa orang Kalau belum nikah Tidak boleh Cerama tentang nikah Kalau memang dia tahu Faham apa pula Salahnya Tapi yang pernah Nanya ke saya Itu pernah Boleh Anda ustaz Kita bawa Handphone Yang ada Aplikasi Al-Quran Kedalam WC Saya bilang boleh Tapi jangan buka Aplikasi Al-Quran Karena Al-Quran itu Sudah tersimpan Di memori HP itu Memori internalnya Di otaknya Jadi jangan dibuka Kalau dibuka Kita dosa pak Tidak boleh Ustaz Kan ada Aplikasi Al-Quran Iya pak Tapi dia sudah Tersimpan di otak Handphone itu Di memorinya Masih juga Bapak ini mengeras Bapak ada Ada apa layar Al-Quran Ada ustaz Dimana Bapak simpan Ya di memori saya Kalau gitu masuk WC Tinggalkan otak Bapak di luar Jadi kadang pak Orang ini Apa namanya nih Dia butuh Kadang Digitukan Jadi makanya Kalau Orang cerdas pak Dia banyak Dia membaca Insya Allah pak Dia bakal Cerdas jadinya Makanya Kalau Tiga hari aja Kosong kita ini pak Dari membaca Itu kita bisa Bodoh Tapi Kalaupun tidak Membaca Paling tidak kita Mau Mendengar Itu juga Sudah Luar biasa Sebetulnya Jadi seperti Ada dulu Seorang Anak muda Dia bertanya Ke seorang Kiai Pak Kiai Kalau memang Tuhan itu ada Bisa tidak Pak Kiai Tunjukkan Wujudnya Sama saya Yang ada itu Tentu ada Wujudnya Yang kedua Setan itu Dari api Terus nanti Dimasukkan Kedalam Api Apa tidak Kurang kerjaan Tuhan Dimana Terasa sama setan itu Api sama api Yang ketiga Apa takdir Itu Pak Kiai Kediam Pak Kiai Sudah kau bertanya Sudah langsung Tampar ya Pak Terang ajar Pertanyaan kamu Pak Kiai Tidak bisa jawab Jangan main tampar Itulah jawaban Untuk tiga pertanyaan Kenapa pula Ini jawabannya Ini kekerasan Sama Pak Kiai Waktu ku tampar Sakit Sakit Pak Kiai Tolong tunjukkan Bentuk apa Sakit Macam mana Menunjukkan Dia terasa Menunjukkannya Gimana Tidak bisa Saya tunjukkan Pak Kiai Sakit Kau aja Tidak bisa Kau nunjukkan Wujudnya Allah minta Kau tunjukkan Wujudnya Sama aku Tangan aku Dari apa Dari kulit Pipi kau Dari apa Dari kulit Waktu kulit Beradu sama kulit Jadi sakit Tidak Sakit Pakai Gitu juga Setan Walaupun dari api Masuk ke api Tetap sakit Dia Kau ada Tidak terbayang Kena tampar Kau ini Sama aku Tidak Pakai Itulah takdir Kau buat Kena tampar Kau jadinya Itu yang takdir Jadi mudah-mudahan Ini membuat kita Bersemangat Untuk belajar Dan memahami Orang lain Jangan Kita memaksakan Pendapat kita Kita Ini kadang Harus banyak Mendengar Daripada Kita harus banyak Berbicara Terima kasih